Kamu awal amabila cuma setting-setting yang lucu-lucuan gitu Assalamualaikum, saya Alistin Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe Hai-hai guys, ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Di atas ekspektasi Boy William ternyata videonya dengan Lesti kejora Kepel cute Rizky Bilar ini akhirnya trending juga Dan tak tanggung-tanggung guys Kalian perlu tahu di hari ini bahwa Unggahan tersebut di kanal Youtube Boy William tersebut Trending di 4 negara Berawal dari trending 4 di Indonesia Kemudian merangsat langsung ke trending 3, 2 Dan akhirnya ia mampu menyingkirkan yang lain Hingga akhirnya menduduki pertrendingan nomor 1 di Indonesia Tentu saja hal itu menambah kekaguman Boy William pada Lesti yang mampu membawakan suasana Apalagi 8 jam saja 1,2 juta ditonton Dan trending 1 guys Satu yang luar biasa Makanya ia mengungkapkan I love Lesti Suka sama Lesti tentunya Ya kita mengucapkan selamat ya Pada trendingnya Video dengan Lesti kejora tersebut Namun yang paling menarik di hari ini Nyatanya 4 negara Ya yang mengulik tentang kehidupan Lesti Lesti mah didi hamil Itu ternyata trending di Indonesia Trending 1 di Singapura Trending 32 di Taiwan Dia trending 29 Dan di Singapura trending 32 Wow 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 Sungguh luar biasa Dan di what dia ada di posisi Ke 100 liu Satu pencapaian yang luar biasa Hingga Boy William sendiri kemudian Mengungkapkan kekagumannya Dalam unggahan IGS nya Ya Ya Mengcapture Unggahan Yang Menunjukkan Pertrendingan Youtubenya yang sama nebeng boy Sama sih Dedi Lesti tersebut Tentunya Hal itu Membuat ia semakin Kagum Dengan sosok Dedi Lesti yang humble Dan Sangat luar biasa Wow Trending 1 di Indonesia Trending 31 di Singapura Trending 35 di Hongkong Trending 31 di Taiwan Namun Ini Terus merangsek Di negara-negara lain Terus naik Ya Menggeser Pertrendingan yang lain Tentu hal itu Tak lepas dari Support Para Leslar lover Yang Menyebar Di Seluruh Dunia Dan tentunya Di 4 negara tersebut Memang Banyak yang Leslar Tentu saja Hal itu juga Tak lupu dari Perhatian Sang kekasih Yakni Rizky Bilar Yang selalu Merasa Bangga Merasa Bahwa Lesti adalah Sosok yang Luar biasa Bagi dirinya Anugrah Sebagaimana Yang telah Ia doakan Wanita yang Siap Mendampingi Hidupnya Tentu saja Hal itu Membuktikan Bahwa Lesti dan Bilar Sudah sama-sama Merasa Cocok Karena Mendapat Berkah Dari Ya Klabnya Dari Dia Ya Bersama Menghadirkan Lesti Kejora Sebagai Bintang Tamu Ya Kita doakan Keberkahan Bagi mereka Semua Dan bagi kita Semua Yang Nonton Dan selalu Support Trendingnya Video Dari Kanal Youtube Bang Boy William Ini Tentunya Itu tak Lepas Dari Pengaruh Lestlar Yang Luar biasa Hubungan Lesti dan Bilar Yang Sampai Saat Ini Menjadi Satu Hubungan Yang Masih Masih Selalu Membuat Kita Semua Penasaran Tentunya Dan Tentu Selalu Buat Kita Bahagia Hari Demi Hari Tentunya Apalagi Di tahun Ini Insyaallah Mereka Sudah Punya Rencana Besar Yakni Bisa Segera Melaksanakan Pernikahannya Sebagaimana Disampaikan Oleh Si Dede Pun Sebelum Diboy William Yang Mana Ia Menyampaikan Bahwa Insyaallah Di Tahun Ini Kita Doakan Yang Terbaik Karena Segala Sesuatunya Adalah Mereka Yang Lebih Tahu Kita Mendukung Dan Mendoakan Walaupun Ya Mungkin Kalian Juga Terbesit Keraguan Ketika Disampaikan Pada Konten Bersama Boy Ini Yang Mana Bahwa Bilar Sebenarnya Ingin Menikah Di Usia 28 Dan Dia Berharap Dede Lesti Bisa Menunggunya Namun Kalau Punya Rumah Segala Sesuatu Pun Bisa Berubah Dan Ternyata Rizky Bilar Kan Udah Punya Rumah Jadi Tolong Dipahami Jangan Baper Kalian Semua Yang Sama Sama Menunggu Karena Ada Salah Satu Atau Seseorang Yang Tidak Tau Apakah Itu Oknum Yang Menggiring Opini Kalau Bulan 6 Ini Bulan Juni Ini Tidak Jadi Menikah Berarti Semua Itu Hanya Settingan Belaka Kata Seseorang Tersebut Guys Cuman Mimin Tidak Akan Menyebutkan Siapa Itu Tetapi Marilah Kita Selalu Positive Thinking Karena Kita Pertama Masih Dalam Masa Pandemi Tentu Segala Sesuatu Perlu Dipertimbangkan Karena Rizky Bilar Dan Lesti Ingin Pernikahan Mereka Begitu Meriah Jadi Tidak Semudah Yang Kalian Bayangkan Kalau Menikah Biasa Biasa Tidak DGBK Mungkin Izin Akan Langsung Diterbitkan Tetapi Karena Mereka Berdua Ingin Menikah Secara Spesial Di GBK Gelora Bungkano Tentu Kita Butuh Support Dan Dukungan Doa Karena Hal tersebut Tak Hanya Terkendala Dari Mereka Berdua Tetapi Juga Dari Tempat Yang Mereka Inginkan Sesuit Romantis Tempat Mereka Akan Melangsungkan Prosesi Pernikahannya Tersebut Jadi Marilah Kita Selalu Menjunjung Asas Paduka Tak Bersalah Dan Selalu Menjunjung Berpikir Positif Dan Mendoakan Hal Yang Terbaik Bagi Kupel Kute Kita Terutama Jadi Itulah Saja Kabar Terbaru Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Tentunya Terima Kasih Telah Menonton Yuk Bye Bye